Intro Main City tolarkan perpanjangan kontrak untuk Rodri Juara Liga Premier Manchester City akan menawarkan pemain jangkar lini tengah Rodri Kenaikan upah besar sebagai bagian dari pembicaraan perpanjangan kontrak pada 2022 Pemain internasional Spanyol itu tetap menjadi bagian penting dari tim Pep Guardiola Setelah pindah dari raksasa La Liga Atletico Madrid pada tahun 2019 Menurut laporan dari Daily Mail Guardiola memprioritaskan serangkaian pembicaraan kontrak squad di Stadion Etihad musim panas ini Karena ia ingin mengikat bintang-bintang utamanya Rodri saat ini memiliki 2 tahun tersisa di kontrak City-nya Tetapi laporan itu menyatakan bahwa dia akan ditawari perpanjangan hingga 2026 Dengan potensi kenaikan upah dari 70.000 pound sterling per minggu menjadi 125.000 pound sterling Pemain berusia 25 tahun itu diharapkan menerima tawaran City Karena ia ingin tetap menjadi bagian dari tim dalam upaya mereka meraih penghargaan besar di tahun-tahun mendatang City tetap di jalur untuk treble potensial pada 2022 Dengan perempat final Liga Champions melawan Los Roji Blancos di Cakrawala bulan depan Rivaldo ikut komentari persaingan Liverpool dan Man City Tim asuhan Pep Guardiola menikmati keunggulan 14 poin atas The Reds di Liga Premier pada Januari Namun klub yang berbasis di Merseyside itu kini memperkecil jarak dengan pembunca klasmen menjadi hanya 1 poin Dengan hanya 9 pertandingan tersisa di Liga Masih harus dilihat siapa di antara Liverpool dan Manchester City yang akan mengklaim gelar musim ini Perlu dicatat bahwa persaingan kedua klub melampaui Liga Premier The Reds dan The Citizens akan bersaing ketat di semifinal Piala FA bulan depan Banyak yang percaya mereka juga bisa saling berhadapan di final Liga Champions UEFA musim ini Rivaldo sangat senang melihat bagaimana persaingan antara kedua klub telah berkembang selama bertahun-tahun Mantan penyerang Barcelona itu bersikeras bahwa dia saat ini tidak dapat memilih The Reds atau The Citizens sebagai favorit daripada yang lain Dengan Liverpool hanya 1 poin di belakang Manchester City dalam perburuan gelar Liga Premier Semifinal Piala FA antara tim dan potensi bentrokan Liga Champions Persaingan antara tim sangat intens Semua orang menyukai persaingan klub yang bagus Dan saya hanya bisa senang dengan cara kedua klub ini bertarung satu sama lain dalam beberapa musim terakhir Melihat kualitas kedua tim saya tidak bisa menunjuk satu sebagai favorit di atas yang lain Karena kedua tim memiliki pemain dan pelatih fantastis yang kami semua suka tonton Bagi saya tidak mungkin memilih salah satu yang akan memenangkan lebih banyak trofi musim ini Mungkin bagian mental dari permainan yang memutuskan klub mana yang paling banyak merayakannya pada pertengahan May Juventus serius dekati striker terpinggirkan Manchester City Raksasa seri A Juventus dilaporkan kian serius mendekati pemain terpinggirkan Manchester City Gabriel Jesus di bursa transfer musim panas mendatang Penurunan karir pemain asal Brazil ini Membuatnya kian terpinggirkan dari skuad utama Pep Guardiola musim ini Dia saat ini lebih sering menjadi pemanis di bangku cadangan Hal itu terlihat dari keran gol Gabriel Jesus bersama The Citizens musim ini Ia hanya membubuhkan 6 gol 8 asis dari 30 penampilan di semua ajang Kabarnya tim asal Turin ini telah menyiapkan dana sebesar 30 juta euro Atau senilai 473 miliar lebih Untuk membawa pemain terpinggirkan Manchester City ke Allianz Stadium Kabar ini semakin kencang setelah pelatih Juventus Max Allegri dilaporkan menyukai gaya permainan Serta menilai dia akan bermain lebih baik jika datang ke Turin Dalam segi performa Gabriel Jesus tentu bukan yang paling produktif di Manchester City musim ini Dia justru sedang dalam tren buruk Tapi Allegri percaya dia bisa mengatasi ini Andai terjalin kesepakatan Jesus akan menggantikan peran Paulo Dybala Yang dipastikan hengkang pada musim panas mendatang Setelah tak terjadi kesepakatan antara keduanya Melansir laporan Tuto Mercato Web Mereka menyebutkan Juventus serius Memburu tanda tangan Gabriel Jesus musim panas ini Namun Juventus masih terganjal dengan harga Jesus yang terlampau mahal Ex pemain Inggris nilai Rahim Sterling jadi salah satu pemain terbaik di Liga Inggris Ex pemain Inggris Trevor Sinclair Memuji performa impresif Rahim Sterling bersama Manchester City Dan menilainya sebagai salah satu pemain terbaik di Liga Inggris Rahim Sterling mampu menunjukkan performa impresif bersama Manchester City Di Liga Inggris 2021-2022 Meski sempat terpinggirkan di squad Pep Guardiola pada awal musim Kini Rahim Sterling telah kembali bermain dengan baik Penampilan ini membuatnya menjadi langganan di timnas Inggris yang dilatih oleh Gerard Solgach Trevor Sinclair mengutarakan pendapatnya tentang Sterling Bahwa ia merupakan salah satu yang terbaik di Liga Inggris Sinclair menilai dengan apa yang dimiliki Sterling saat ini Ia bisa menjadi pemain yang berkembang dengan pesat bersama Main City Saya sangat senang dengan performa Sterling Tetapi saya tidak terkejut karena dia melakukannya sepanjang karirnya Sorotan sangat tertuju padanya sepanjang waktu Karena standar yang dia tetapkan sendiri Jadi setiap kali dia turun sedikit di bawah itu Orang-orang tertuju padanya untuk alasan apapun Namun Anda mendengar pelatih berbicara tentang dia sepanjang karirnya Apapun permainannya dia akan datang ke esokan harinya dan bekerja keras Dia punya itu tentang dia dan dia akan selalu sukses karena itu Dia agak aneh juga dalam hal fisiknya dan cara dia bisa tidak cedera Dan bermain gym setiap 3 hari Dia akan memberi Anda segalanya dan dia salah satu pemain terbaik di Liga Inggris Tidak diragukan lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!